Mercedes-Benz GLC Coupe Fastleaf Halo netizen, kali ini kita ada Mercedes-Benz GLC Coupe Fastleaf. Nah, ini adalah mobil press car-nya dari Mercedes-Benz Distribution Indonesia yang lagi kita pakai untuk review jalan di kendaraan. Nanti untuk impresi berkendaranya, buat yang penasaran bisa lihat link video yang ada di deskripsi di bawah kalau misalnya videonya sudah tayang ya. Oke, seperti biasa kita akan masuk ke interiornya dulu. Untuk kunci ini seperti ini, sudah pakai kunci Mercedes yang baru-baru ya. Dia ada tombol lock, unlock, dan buka bagasi. Dan dia juga sudah ada smart entry-nya, jadi cukup sentuh guratan ini untuk mengunci pintu. Dan itu ada dari semua handle. Dan untuk masuk ke dalam tinggal sentuh handle bagian dalamnya, dia langsung kebuka. Dan dia juga sudah ada auto-folding mirror ya. Dan di bagian bawah spionnya, ini karena lagi siang ya, dia harusnya ada lampu welcome light yang nyorot ke bawah. Tapi karena ini masih siang, lampunya belum menyala. Nah, yuk langsung kita masuk ke dalam. Untuk di interior, ini nuansanya sporty ya. Karena dia atas-bawah dari plafon sampai jok, itu dia warna full hitam. Untuk joknya, dia sudah menggunakan jok kulit Artico. Dan di bagian tengahnya ini, dia ada panel warna seribahan blue drew yang ada jahitan warna putih atau silvernya gini ya. Untuk pengaturan khas Mercedes-Benz, dia ada di bagian pintu yang lengkap banget. Bisa naik turunin jok, panjang pendekin leg support, dan ada memory seat 3 slot. Serta di bagian sini ada lambar support 4 arah juga. Di bagian sini juga ada seal plate Mercedes-Benz, yang ini masih di plastikin. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam. Dan karena dia sudah smart key, cukup kita injek rem aja. Dan tekan start-up engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke. Mesin udah nyala. Dan yuk langsung kita tutup aja ya. Nah, dia juga sudah ada easy entry and exit. Jadi pas kita buka pintu, abis matiin mesin, setirnya itu akan mengangkat. Dan si joknya itu akan mundur biar kita keluar mobil itu lebih gampang. Untuk setir, dia sudah dilapis kulit. Dan karena ini trim AMG line, dia setirnya sudah pakai setir AMG yang dia flat bottom. Untuk pengaturan setir juga dia sudah elektrik, bisa maju-mundur. Tiltelescopic-nya pokoknya sudah lengkap. Di sebelah kiri ada tombol buat pengaturan audio dan layar sebelah kiri. Di sini ada buat naik turun volume, mute, tutup telepon, voice command yang sudah ada MBUX-nya juga. Atau kayak Mercedes. Dan di bagian sebelah kanan ada trackpad untuk mengatur MID. Serta ada cruise control standar dan speed limiter. Di belakang setir ada paddle shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Dan di belakangnya lagi ada tuas transmisi yang khas Mercedes-Benz juga. Yang cukup kita injek rem. Dorong ke bawah full untuk masuk drive. Dorong setengah ke atas untuk netral. Dan dorong ke atas full untuk masuk gigi mundur. Untuk P-nya tepat, tinggal tekan tombol yang di ujungnya saja. Yang sebelah kiri ini untuk combination switch lampu sen, lampu dim, dan wiper. Di sini juga ada washernya juga. Nah, untuk speedometer ini karena unit press car ya, jadi unit test. Dia speedometernya masih model jarum yang lama. Seperti Mercedes-Benz GLC yang pre-facelift ya. Cuma kalau misalnya kalian beli, itu dia pakai layar TFT LCD full yang seperti di GLC SUV atau Mercedes-Benz C-Class facelift juga. Cuma karena di sini dia masih analog, jadi jarumnya masih jarum fisikal. Ada speedometer, ada fuel gauge, temperatur mesin, takometer. Dan di tengah MID-nya jadi otak bersegi panjang yang modelnya vertikal. Di bagian atas ada temperatur darah luar, jam digital, gear indicator sama mode berkendara. Untuk MID-nya juga lengkap ya. Di sini ada mode service, kita bisa lihat messages atau pesan-pesan kayak peringatan gitu. Pliers, ini TPMS, peningat service. Bisa lihat level oli juga. Dan consumption information. Di bagian assistance, di sini kita bisa melihat attention assist kita. Terus ada distronic sama status blind spot monitoring system diaktif atau enggak. Di bagian trip, ini ada range dan instant fuel consumption meter. Ada trip dan odo. Ada eco display. Di sini ada average fuel consumption dan average speed kita. Semenjak starter mesin terakhir atau semenjak kita reset manual. Dan ada speedo digital juga. Di sini ada navigasi, cuma di sini belum ada SD card-nya. Radio juga lagi mati sekarang. Di sini ada media, sambungan telepon, dan settingan heads up display. Di sini kita bisa mengatur posisinya tingginya, bretosnya seberapa, dan isinya ada speedometer doang atau speedo dan navigasi. Nah, untuk heads up display-nya dia seperti ini. Nah, dia ada speedometer. Dan kalau misalnya kita aktifin kayak speed limiter, itu juga ada. Speed limit-nya mau berapa kilometer per jam. Cruise control juga ada, indikatornya. Dan kita bisa atur posisinya, bisa turun, bisa naik, di atas juga bisa redup. Ini yang paling redup. Dan ini yang paling terang. Serta display content-nya juga bisa diatur, mau speedo doang kayak gini atau speedo. Dan sebelah kirinya itu ada panduan navigasi atau turn-by-turn nav-nya. Oke, seperti itu untuk di bagian instrument cluster. Di bagian kanan sini ada ventilasi AC model bullet kayak di checklist juga. Di bagian doanya ada card holder yang ada dua gini, bisa dimasukin gini aja. Dan ada penop untuk lampu, ya dia sudah ada auto headlights, lampu senja, lampu utama, dan ada parking lights kanan-kiri juga. Ada vokal yang belakang dan ada buat belakang sepanar instrumen. Dan di bagian sini ada elektronik parking brake. Untuk pedalnya juga dia sudah model organ pedal, untuk pedal gasnya, dan untuk kedua pedalnya juga sudah model yang aluminium style ala AMD. Di sebelah kiri juga ada footrest, tapi emang tidak ada pad plastiknya gitu, jadi langsung ke karpet dasar. Dan di bagian door trim, ini soft touch lapasinya. Di bagian sini juga ada black foot panel, ada speaker dari Burmeister juga. Candle warna silver atau satin chrome gini, ada central lock-nya. Ada pengaturan spion yang sudah bisa dilipas secara elektrik juga pastinya. Dan dia juga sudah lengkap dengan segitiga ini, yang untuk indikator blind spot monitoring system. Ada all auto for window, window lock. Di bagian bawah ini ada upholder, door pocket yang lumayan lebar, dan ada buat bocah bagasi di sini. Ada lampu di bagian bawah pintu, terus di bagian atas, di pilar sini ada simbol untuk SRS kerutan airbag. Sun visor pengemudi, dan penumpang juga sama ya. Dia ada cermin, lengkap dengan lampu dandan, dan ada card holdernya juga. Di bagian kanan sini ada grab handle, seatbelt, head adjuster, dan headless ini juga nggak sekedar naik turunnya doang ya. Dia bisa diatur maju-mundurnya juga. Terus di yang tengah, dia sudah auto dimming. Cuma yang frame-nya masih tebal, di sini juga ada switch untuk membuka sunroof. Untuk plafonnya dia ditutupnya secara manual ya. Tapi kita buka aja, biar terang ada tempat kacamata di sini. Lampu baca khasnya Mercedes-Benz, dia ada di bagian bawah, spion tengah. Sama ada satu lampu lagi buat nyalain lampu utama yang di tengah sini. Sama ada lampu belakang juga, ini yang buat ngikut pintu. Sun visor kiri tadi sama ya, isinya sama di. Sun visor pengemudi. Yang sebelah tengah sini, itu ada layar MBUX-nya, atau Mercedes-Benz User Experience. Cuma karena ini yang versi pre-production yang buat mobil tes doang, dia layarnya kecil. Kalau yang dijual ke masyarakat umum, dia layarnya lebih gede, mungkin mirip-mirip kayak di checklist facelift juga. Tapi isinya ya masih sama aja kayak MBUX pada umumnya, dia juga udah nggak pake model yang ada rotary wheel-nya lagi. Jadi full pake trackpad di tengah, trackpad di setir, atau pake touchscreen. Dan memang masih ada beberapa bug di bagian layar ini. Contohnya kalau kita ganti drive mode, gambar mobilnya tuh kayak pixelated gitu, kayak jaman-jamannya GTA yang masih dari atas. Di sini juga ada drive mode-nya, ada Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, dan Individual. Kalau Individual kita bisa nge-set sesuai keinginan kita. Ada settingan drive untuk mesinnya, ada steering-nya mau Comfort atau Sport, dan ISP-nya mau Comfort, Sport, atau Sport Plus. Lanjut ke bagian bawah, dia ada ventilasi AC 3 buah gini yang kayak checklist juga. Di bagian panel AC, pengaturannya sudah Digital Dual Climate Control, ada dual zone. Di sini untuk temperatur pengumuri, temperatur penumpang, arah AC, Fan Speed, Auto Climate, Max Defrost. Dan ada menu buat ke ini juga, menu setting AC, kalau misalnya kita lebih suka setting dari head unit. Dan ada defogger belakang, sinkronis antara zona kiri dan zona kanan, dan sirulasi udara. Di bagian bawah ada panel hitam ini yang kayak shortcut ke telepon, navigasi, radio, automedia, settingan mobil, menu favorit, dan tombol hazard. Cuma emang ya, karena dia di tengah sini nggak ada jam analog, jadi kesannya agak kurang mahal gitu ya. Mirip-mirip kayak C200 jadinya, padahal ini kan levelnya udah DLC yang 300. Lanjut ke bawahnya, di sini ada tempat buat naruh handphone, ada power outlet 12V, ada 2 buah cup holder. Dan di bagian tengah sini tadi ada trackpad, ada scroll wheel buat volume, tombol untuk nyalain atau matiin infotainment tengah, dan ada kamera belakang ya, atau kamera mundur, tapi dia belum kamera 360. Tapi untuk sensor parkir indikatornya udah ada di seluruhan mobil ya. Di bagian sini juga ada tombol untuk matiin stability control yang ini cukup jarang ya. Biasanya kalau Mercedes-Benz yang non-AMG, itu jarang tombol ISP-nya langsung ditaruh sini. Biasanya dia ada di settingan MBUX yang ribet ini, tapi kalau ini dia langsung ada tombolnya di sini. Tadi ada switch untuk dynamic select atau drive mode-nya, tombol untuk matiin sensor parkir, tombol untuk mode manual, dan auto stop start ada di sini. Di tengah ini ada console box yang bisa kebuka seperti ini, dan kalau di sebelah kiri lagi nyender, kita bisa buka kanannya doang. Ada 2 input USB, dan dua-duanya itu pakai Type-C. Untuk glove box juga, dia seperti ini, dalamnya udah blue-drew, dan ada kayak deck atasnya lagi buat naruh buku manual, dan ada lampu di bagian dalamnya juga. Oke, kita mesti ke-ajan untuk di bagian kabin depan. Yuk, sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang. Nah, ini adalah posisi pengemudi gue, gue tinggi 170 cm, dan di sini, kalau gue duduk tegak ya, nggak nyelonjor, ini masih ada 5 jari, jadi masih lega, dan ada seatback pocket yang kayak di model pesawat. Ini ada plastik apa ini? Di sebelah kiri juga sama, ada kotak sesuatu gitu, di bagian dalamnya, dan di belakang senter konsol ini ada ventilasi AC yang masih ngikut AC depan. Bisa ditutup juga, tapi di bagian bawahnya, sayangnya emang nggak ada power outlet atau input USB buat nge-charge. Jadi, mau nggak mau harus nyolok dari depannya, kalau penumpang belakang mau nge-charge gadget. Di bagian tengah sini juga ada gundukannya, karena dia berpenggerak all-wheel drive, jadi ada popel yang ke garden belakang. Di bagian jok, sama seperti jok depan juga, dia part letter ya, jadi ada kulitnya, dan ada bagian burunya di bagian tengah. Untuk penumpang, semuanya udah dapet headrest. Tiga buah yang masing-masing adjustable, seatbelt juga udah tiga titik semua. Di bagian bawah sini ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi yang tinggal colok itu aja. Apa namanya? Adapternya ya istilahnya. Jadi, kalau kita mau naruh kursi bayi itu bisa di kiri sama di kanan. Di tengah, kalau lagi nggak ada orang, ini bisa diturunin. Dia ada amres dengan tempat penyimpanan segini, serta ada dua buah cup holder. Oke, untuk plafonnya, ini juga warna hitam, dan untuk headroomnya, ini pasti ada tiga jari untuk tinggi gue yang 170 cm, jadi belum mepet-mepet banget. Di bagian kanan ada grab handle, dan ada lampu baca juga. Ada gantungannya juga di sebelah kanan. Di sebelah kiri juga sama persis ya. Untuk di door trim belakang, dia soft touch, sama seperti pintu depan. Di sini juga ada panel blackboard-nya, ada speaker dari Burmeister Audio, switch for window juga ada di sini, dan dia kacahin lumayan ya, 99% turun secara full, ada kaca tambahan lagi di bagian sini, ada cup holder dan door pocket di bagian pintu, sama ada lampu di bagian bawahnya. Dan kalau kita tetap, di sini juga ada ambient light-nya, yang bisa diatur di headroom di tengahnya, yang ada 64 warna, dan beberapa kombinasi warna lainnya. Oke, cukup sekit saja untuk di bagian kabin dari si Mercedes-Benz GLC 300 Coupe ini. Yuk langsung kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke raw mesinnya ya. Dan mesinnya, dia menggunakan mesin, 2000 cc, 4 silinder, dengan turbo. Dia sebetulnya mesinnya sama seperti GLC 200 yang SUV juga, cuma karena ini dia, GLC 300, dia tenaganya lebih gede, di sini dia 255 horsepower, dan torsi 370 Nm. Ini juga mesin yang sama seperti di Mercedes-Benz E300 Coupe, yang kemarin gue review juga ya. Dan untuk transmisinya juga sama, dia penggerak all-wheel drive, dengan transmisi 9G Tronic, atau transmisi 9 percepatan otomatik, atau converter. Dan kalau misalnya kita lihat sini juga ruang mesinnya, standar Mercedes-Benz yang lumayan rapi, dan di sini juga kita bisa lihat nih turbonya, langsung di depan mata gini ya. Untuk kapas ini juga sudah pakai hidrolik, dan tinggal ditutup saja. Oke, untuk tampilan depannya juga seperti GLC yang facelift juga, dia jadi semakin ganteng, berkat grillnya yang sekarang modelnya tuh kayak trapezoidal gitu ya, di bagian atas tuh kayak lebih pipih dibandingin bagian bawahnya. Dan karena ini yang trim AMG line, dia juga sudah menggunakan grill, star, atau diamond grill khas Mercedes AMG. Di bagian tengah juga ada 3-pointed star yang gede banget, dan dia juga single bar ya. Kalau yang avant-garde, saya ingat gue dia twin bar. Dan kalau misalnya kita lihat catnya, ini juga catnya spesial ya, dan agak ngeri juga ya. Karena cat ini tuh harganya, kalau dikonversiin ke rupiah dari euro, itu sekitar 40 juta. Tapi kalau misalnya, di Indonesia, kita pesen GLC ini dengan warna ini, itu bisa nyampai 60 juta. ini adalah warna spesial, atau warna kayak semacam individual. Ini namanya Desinyo Selenite Grey Magno. Ini jadi catnya tuh kayak abu-abu doff, tapi di beberapa sisi tuh kayak satin silver kadang. Jadi tergantung cahayanya. Dia ganteng deh pokoknya, kalau misalnya kita lihat langsung tuh. Dan emang harus di... apa ya, diperhatiin lebih ekstra dibandingin cat metallic pada umumnya, karena dia kan tadi bahannya doff, jadi harus sering-sering dicuci, harus diperhatiin terus, nggak boleh ada getah pohon, atau kotoran burung. Bahkan untuk lapnya aja, dia nggak boleh pakai kanebo atau microfiber. Jadi, harus ada lap khususnya gitu. Jadi emang, demi tampilan yang seganteng ini, harus ada pengorbanan juga ya, dengan perawatan yang ekstra lebih care. Di bagian bawah bumper juga, dia kayak ada aksen ventilasi gitu, yang belum bolong. Tapi bolongnya cuma di bagian sini doang ya, untuk mengurangi turbulensi di bagian relak. Sensor parkir di depan ada 6 titik, dan ada kayak semacam lips warna krom gitu. Untuk lampunya, dia menggunakan LED high performance ya, jadi bukan multi-beam LED, dia DRL-nya juga ada atas-bawah gitu ya, kayak Mercedes-AMG 4-door, atau Mercedes-Benz CLA. Untuk lampunya, dia LED reflektor, sene-nya juga dia ada dua, atas sama bawah, dan untuk dim, dia ada di kluster yang reflektor bawah. emang sih lampunya nggak begitu terang, tapi emang LED high performance ini emang nggak begitu terang sih, kalau misalnya kita mau terang, harus ngambil yang LED multi-beam. Untuk velgnya juga, dia disini pakai menggunakan velg AMG Blade, yang ukurannya itu disini 255-45 ZR20 dengan ban Michelin Latitude Sport 3. Dan yang spesial dari ban ini, dia itu MO, atau Mercedes-Benz Only, atau istilahnya, ini ban yang secara khusus di-develop untuk mobil-mobil Mercedes-Benz. Jadi kalau misalnya ada ban yang tulisannya MO, itu pasti lebih superior dibandingin ban yang bukan MO. untuk remnya juga sudah pakai rem AMG yang kalipernya ada tulisan Mercedes-Benz dan ada rem yang sudah di-slotted atau di-drilled. Ya, pokoknya ini membantu banget ya menambah kegantengan dari si GLC ini, dari velgnya doang. Untuk di samping, dia ada cover spion yang ada dalam pusennya, di bagian bawah juga tadi ada kayak semacam welcome-welcome gitu yang sayangnya ini lagi sore, jadi nggak kelihatan dan dia window line-nya sudah dilapis chrome yang warnanya itu kayak semacam satin chrome ya. Beda sama chrome yang ada di door handle yang lebih mengkilap. Dan karena ini coupe, dia turun ke bawah ya atapnya. Jadi, emang masih bingung gue tuh apa sih intinya SUV coupe? Pokoknya semenjak BMW X6 pertama kali keluar terus yang lain pada ngikutin, gue jadi bingung gitu maunya apa sih SUV tapi kok coupe. Lanjut ke belakang, untuk ban yang belakang dia lebih lebar ya, kalau depan tadi kan 255. Di sini itu dia ukurannya 285 40 ZR20. Jadi, lebih lebar supaya menambah grip dan biar stans-nya lebih maco juga. Di kanan belakang sini juga ada tangki, dia dianjurkannya around 95. Nah, untuk bagian belakangnya juga ini saya emok sih. Cuma, kalau misalnya ini di cek kelas coupe gitu ya, gue maklum. Tapi kalau di SUV tinggi, tapi belakangnya bongkok gini, gue masih gimana ya, masih belum paham gitu. Masih bisa belum mencerna designnya. Mirip-mirip kayak gue ngeliat muka barunya BMW M3 ya. Ya, emang selera sih. Buat orang ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Untuk lampu belakang, ini juga sudah full LED. Dia ada lampu senja yang model kotak-kotak gitu. Lampu sen dan lampu mundur itu sudah LED dan ada rear fog lamp di bagian 3 cluster sini ya. Untuk kamera belakang, dia keluarnya dari logo Mercedes-Benz ini yang juga berfungsi sebagai handle. Nanti kita bukanya juga dari situ. Dan kalau misalnya udah nggak kepakai, si kameranya itu akan nge-retrack secara otomatis. Di belakang situ ada emblem GLC 300 dan ada emblem 4Matic untuk teknologi all-wheel drive-nya Mercedes-Benz. Di bagian bawah ada reflektor di kanan-kiri, sensor parkir juga ada 6 titik di belakang dan ada aksen divisor serta aksen kenal pot yang lebih lebar dibandingin pipanya. Oke, untuk bagasi ini harus nunggu segitunya dulu ya kamera turun ya. Karena kalau dia kamera lagi kebuka itu dia nggak bisa dibuka. Nah, untuk bagasi dia seperti ini. Jadi dia rom bagasi itu emang sedikit berkurang dibandingin yang versi SUV standarnya karena atapnya yang lebih menukik ya. Tapi kita tetap dikasih parcel shelf ini buat nutupin barang bawah kita biar nggak diintip dari luar. Di bagian bawah rantai bagasi ini juga ada ban serep yang temporary ukurannya. Jadi bukan full size ya. Di sebelah kirinya juga ada dongkak. Di bagian kiri sini ada net buat nyimpen-nyimpen barang. Di sebelah kanan ada gantungan itu tuh. Serta di bagian sini juga ada switch untuk ngelipat baris kedua yang lipatannya tuh 40, 20, 40. Yang sebelah kiri juga sama. Ini tinggal pencet gini aja nanti dia langsung ngelipat secara otomatis dan lantai bagasinya langsung rata sampai ke depan sana. Untuk nutupnya tinggal pencet tombol yang ada di sebelah sini. Oke. Jadi cukup segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz GLC 300 Coupe facelift tahun 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata tak dalam menyampaikan review. Dan tadi ya buat kalian yang penasaran rasa berkendara dari Mercedes-Benz GLC Coupe ini bisa lihat di link yang ada di description di bagian bawah kalau misalnya videonya udah tayang di channel kendara. Oke. terima kasih baik-baik kalian menonton. Selamat jumpa di video selanjutnya. di video selanjutnya. Tuan-tuan. 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 Terima kasih.